Intro Tak hanya sampai rekor Ronaldo, Neymar jadi pemain paling sempurna di dunia. Neymar Junior memang menutup musim 2021-2022 dengan capaian yang kurang sempurna. Dari segi prestasi klub, Neymar hanya mampu mempersembahkan trofi Liga Perancis 2021-2022 kepada Paris Saint-Germain. Adapun dari sisi performa individu, Neymar juga hanya bermain sebanyak 28 kali di berbagai kompetisi untuk PSG pada musim ini. Dari 28 pertandingan itu, Neymar hanya mencetak 13 gol dan 8 asis untuk PSG. Namun yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang, Neymar menutup musim ini dengan rekor menakjubkan. Dalam pertandingan terakhir PSG di ajang Liga Perancis 2021-2022, Neymar berhasil mencetak salah satu dari lima koles Parisien ke Galang Metz. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Park des Princes pada Sabtu 21 Mei 2022 waktu setempat itu, Neymar menggenapi golnya untuk PSG menjadi 100 gol sepanjang karirnya. Kini, Neymar menjadi pemain ketiga yang mampu mencetak lebih dari 100 gol untuk tiga klub berbeda. Catatan tersebut membuat penyerang asal Brazil itu bersanding dengan Cristiano Ronaldo dan Romario. Prestasi itu dilakukan Neymar saat membela Santos FC, Barcelona dan PSG. Neymar berhasil mencetak 136 gol dari 225 laga untuk Santos, 105 gol dari 186 laga untuk Barcelona, dan 100 gol dari 144 pertandingan untuk PSG. Akan tetapi, torehan rekor hebat Neymar tidak hanya berhenti dalam hal mencetak gol. Penyerang Borussia 30 tahun itu juga menjadi satu-satunya pemain yang sukses mencatatkan lebih dari 50 asis untuk tiga klub berbeda. Bahkan prestasi itu pun tak mampu disaingi oleh Ronaldo dan Lionel Messi. Berbagai prestasi itu seolah membuat orang-orang yang mengkritik performa Neymar sepertinya harus berpikir ulang. Pasalnya, Neymar saat ini bisa dibilang sebagai pemain paling serbaguna di dunia. Neymar ditawarkan ke Barcelona setelah Bape bertahan di PSG. Neymar telah ditawarkan ke Barcelona dalam kepindahan yang menakjubkan dari PSG. Menurut laporan, pemain internasional Brazil meninggalkan KMU ke Park des Princes pada nyantela transfer musim panas 2017. Namun dengan kelihan Bape sekarang memilih untuk tinggal di Perancis, ada kemungkinan rekan setimnya akan pergi. Bape diperkirakan akan bergabung dengan Real Madrid musim panas ini. Dengan reksesala Liga itu sudah lama, yakin mereka akan mendaratkan pemain berusia 23 tahun itu. Tapi itu tidak terjadi. Dengan pemenang Piala Dunia 2018 itu malah memilih untuk menandatangani kontrak 3 tahun dengan PSG sebagai gantinya. Kini menurut Fort Mercanto, Filsport, traksesal Liga 1 itu telah menawarkan Neymar ke Barcelona. Dikatakan bahwa dengan Bape sekarang memilih untuk tinggal, juara Perancis tidak menganggap perekrutan rekor mereka sebagai tak tersentuh di belakang layar. PSG sekarang oleh karena itu menawarkan Neymar ke sejumlah klub karena mereka ingin melepaskannya dari tagihan upah. Tetapi sementara Barcelona telah diberi kesempatan untuk mengambil kembali pemain Brazil itu, mereka saat ini tidak tertarik. Terima kasih telah menonton!